Intro Menghadapi bergulirnya Liga 3, Persipangkep menggelar seleksi pemain. Seleksi pemain digelar selama 3 hari di Stadion Andikmape, Rabu sampai Jumat, 6 sampai 8 Oktober 2021. Pengurus Persipangkep Budyamin mengatakan, pemain yang ikut seleksi berasal dari tim-tim lokal pangkep. Sebelumnya, pengurus Persipangkep bersurat kepada klub dan tim peserta dan dimkap 2021 agar mengirim pemainnya ikut seleksi. Anggota DPRD itu pun memberikan apresiasi kepada bakat muda pesepak bola pangkep yang sangat antusias ikut seleksi. Olehnya itu, akan ada strategi khusus untuk mengabari mereka yang lolos dan tidak lolos seleksi. Kami dari tim pesipangkep tentu sangat menghargai apresiasi ataupun semangat dari adik-adik kita, khususnya untuk anak-anak yang ada di pangkep tentang sepak bola. Tentu kami juga punya strategi khusus untuk bagaimana memberi informasi kepada adik-adik yang dianggap memenuhi perseratan di tim-tim lokal untuk di Liga 3. Pengurus lanjut Budi sangat optimis Persipangkep lolos babak penyesihan zona. Pemda Pangkep dan Kony sangat mendukung Persipangkep dalam mengarungi Liga 3. Sementara itu, pelatih Persipangkep Yusri Farjafar mengatakan sebanyak 57 pemain yang ikut seleksi, sementara tim hanya membutuhkan 25 pemain. Usai gelar seleksi, bersama pemain terpilih akan segera dilanjutkan dengan pengusatan latihan. Terkait hasil seleksi, katanya, karena kuota hanya 25 pemain, olehnya itu, bagi mereka yang tak terpilih agar tidak putus asa, tetap semangat dan terus berlatih. Saya harapkan undang-undang tidak putus asa, tetap semangat, undang-undang banyaknya karena kita semua ambil, karena memang ada kuota di manajemen kasih kita cuma 27 pemain. Terima kasih telah menonton!